Saga Agung yang berperang di surga telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain. Saat itu, dia juga merupakan orang yang memiliki peluang besar untuk menjadi Kaisar Agung. Namun, ketika dia hendak menyempurnakan seni perang surga, dia kehabisan waktu. Dengan penyesalan yang tak ada habisnya, dia tertidur abadi di makam kuno yang berperang di surga. Dia telah menyiapkan pos pemeriksaan yang ketat, menunggu pewaris yang cocok. Penantian itu berlangsung selama 16,72 juta tahun. Di antara mereka, ada banyak jenius yang telah memasuki makam kuno perang surgawi. Fisik surgawi, fisik seimbawaan, dan fisik ekstrim tidak sedikit. Beberapa di antaranya bahkan mampu menembus semua tes sebelumnya. Namun, ketika sampai pada ujian terakhir, yaitu ketika proyeksi Saga Agung muncul, tidak ada yang memiliki keinginan untuk bertarung. Sebagai Saga Agung, bagaimana dia bisa puas dengan seseorang yang bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Dia lebih memilih tidak memiliki apapun daripada memiliki sesuatu yang lebih rendah. Inilah alasan dasar mengapa Saga Agung tidak pernah memilih seorang pewaris. Dia membutuhkan seseorang yang bisa melawan surga seperti dia. Dia telah menyempurnakan seni perang surgawi. Jika dia mengolahnya secara ekstrim, dia akan memiliki peluang untuk menjadi kaisar agung. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung dapat mengembangkan esensi seni perang surgawi? Adapun Feng Hao, dia sangat puas dengan bakat dan keinginannya untuk bertarung. Feng Hao memiliki dua dao ekstrim. Dalam hal bakat, Feng Hao tidak kalah dengan Saga Agung sendiri. Pada pemuda dihadapannya ini, Saga Agung sepertinya melihat dirinya yang lebih muda. Haha! The Great Saga menyipitkan matanya dan tertawa. 16,72 juta tahun. Akhirnya, aku sudah menunggunya. Kata-katanya penuh dengan perasaan perubahan yang membuat hati seseorang sakit. Saga Agung bahkan berani melawan kaisar agung. Dapat dikatakan bahwa dia telah menjalani kehidupan yang mulia. Namun, dia tidak bisa menahan korosi waktu. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menemukan pewaris. Setelah bertahun-tahun, akhirnya keinginannya terkabul hari ini. Feng Hao, apakah kamu bersedia mewarisi seni perang surgawi dan meneruskannya di masa depan? Mata The Great Saga bersinar dan wajahnya serius saat dia bertanya dengan hati-hati. Saya bersedia. Feng Hao tidak takut sama sekali. Dia menatap lurus ke mata itu dan menganggup dengan serius. Di gurun, setelah dia mengintegrasikan niat bertarungnya ke dalam tebasan petir, dia secara samar-samar memahami banyak hal. Dengan dukungan dari Unyilding Battle Wheel, kekuatan Tundercelap Slas menjadi dua kali lipat pada saat itu. Dan ini karena dia belum benar-benar memahami Battle Wheel. Sementara itu, seni pertarungan surga yang diciptakan oleh Sage Agung adalah memanfaatkan niat pertempuran hingga batasnya, sehingga mengubahnya menjadi jalur rilem Marsial Monarch yang baru. Setiap Raja Agung adalah representasi dari Dao yang ekstrim. Jika tidak ada Dao ekstrim baru, maka tidak akan ada lagi Raja Agung. Karena hanya satu Kaisar Agung yang diperbolehkan ada di setiap ujung dunia. Di sisi lain, Dao of Battle Intent belum menghasilkan Kaisar Agung. Itu adalah ultimate Dao yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga saat ini, hanya Sage Agung yang pernah melewatinya, dan sekarang, akan ada satu lagi. Baiklah. Sage Agung tiba-tiba berdiri. Matanya bersinar saat dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke dahi Feng Hao. Aku akan memberimu seni pertarungan surga. Kamu harus memahaminya dengan cermat. Niat bertarung yang pantang menyerah, tegas, dan tidak menyesal muncul di benak Feng Hao. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati memahami niat bertarung yang tidak biasa ini. Seni pertarungan surga diciptakan oleh Sage Agung. Itu adalah satu-satunya teknik rahasia di dunia yang menggunakan niat bertarung sebagai alat serangan. Setelah menguasainya, itu akan sebanding dengan energi ilahi. Setelah beberapa saat, niat bertarung yang besar muncul dari tubuh Feng Hao. Baru pada saat itulah Sage Agung menarik kembali jarinya, berdiri di sana dan menatapnya sambil tersenyum. Pemahaman ini berlangsung selama sebulan. Di atas jurang kematian, masih ada puluhan ribu orang. Gelap dan suram, bahkan menutupi pancaran sinar matahari di langit. Mata semua orang tertuju pada jurang surga yang gelap gulita, tempat racun-beracun masih ada. Mereka sedang menunggu untuk melihat siapa yang akan menjadi pewaris Sage Agung. Astaga! Sosok merah dengan pesona yang agak jahat tiba-tiba muncul di atas Heaven Abyss. Wajahnya sedikit pucat, tapi ada sentuhan kegembiraan yang mendalam di matanya. Dia adalah bayangan setan darah yang menantang surga ke-8. Dia yang terakhir masuk, tapi dia yang pertama lewat. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya mendapatkan harta karun yang bagus. Dia melirik Heaven Abyss yang gelap gulita, mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi noda kabut darah, menyapu ke arah cakrawala dan menghilang dalam sekejap mata. Astaga! Begitu kaki bayangan setan darah pergi, sosok anggun muncul di atas jurang surga. Dia seperti mutiara yang memancarkan awan. Dia luar biasa dan sangat cantik. Dia memiliki tulang giyok alami, dan wajahnya hampir sempurna, tanpa cacat sedikitpun. Itu adalah Yan Qing, yang telah memasuki surga ke-7. Saat itu, dia terlihat sedikit acak-acakan. Busur listrik melingkari tubuhnya, dan dia memegang pedang panjang yang bersinar di tangannya. Dia seperti wanita dari hukuman sembilan surga, auranya menakjubkan. Wajahnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas sekali bahwa harta yang dia peroleh di surga ke-7 sungguh luar biasa. Dia tidak langsung pergi seperti bayangan setan darah. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya dan berdiri tinggi di langit. Melihat Heaven Abyss yang gelap gulita di bawahnya, dia sepertinya mengingat sesuatu dan alisnya yang ramping sedikit berkerut. Astaga! Ada suara lembut lainnya saat sosok acak-acakan muncul di langit. Pakaian mewahnya agak compang kemping dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kemarahan. Tanpa diragukan lagi, itu adalah putra suci Nefrite dengan tubuh ilahi matahari. Dia telah menggunakan kartu truf terakhirnya untuk berhasil membunuh binatang buas alam terhormat Bella diri tingkat 1. Namun, harga yang dia bayarkan agak tinggi. Dia sepertinya memuntahkan banyak darah. Astaga! Sosok yang dipenuhi aura kekerasan muncul. Seluruh tubuhnya berbau darah, dan bajunya berlumuran darah. Namun, sepertinya itu bukan miliknya. Orang keempat yang muncul adalah Arnold dari klan King Kong. Setelah itu, putra suci Beemang dan anggota keluarga bangsawan tersembunyi berjalan berdampingan, diikuti oleh putra suci Beemang. Dia berdiri tinggi di langit dan melihat putra suci Beemang sedang mendiskusikan sesuatu dengan putra suci Langsie. Kabut muncul di antara alisnya. Dia sedikit keluar jalur sebagai wakil pemimpin aliansi. Di dunia ini, semua orang memuja kekuatan. Hanya kekuatan yang menjadi jalan keluarnya. Saat putra suci dan anggota keluarga aristokrat tersembunyi keluar satu persatu, Yan King tidak melihat sosok Feng Hao. Seketika, alisnya semakin berkerut. Dia sangat jelas bahwa Feng Hao tidak begitu saja memasuki surga keempat. Mungkin saja orang ini pergi untuk menantang surga ke-9. Dia punya perasaan seperti itu di dalam hatinya. Surga ke-9 adalah binatang buas alam terhormat bela diri tingkat 3. Bahkan jika dia menggunakan kartu truf terakhirnya, dia tidak terlalu percaya diri. Bisakah dia melakukannya? 652 Yan King membalik. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan sonic terus-menerus bergema di atas jurang maut saat sosok-sosok manusia keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Hampir setiap dari mereka mengalami luka dengan derajat yang berbeda-beda. Kemunculan para chosen yang mempesona dan para murid dari klan tersembunyi dengan fondasi yang dalam tidak diragukan lagi menyebabkan orang-orang di atas jurang kematian menjadi pucat karena ketakutan. Gelombang hembusan nafas terdengar di mana-mana. Mereka telah lama mendengar bahwa makam kuno pertarungan surga dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi tidak banyak yang menyaksikannya secara pribadi. Sekarang setelah mereka melihat terpilih yang menyedihkan, mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya makam kuno yang memerangi surga. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati mereka. Dia senang dia tidak turun ke heaven abyss. Berbagai orang suci dan anggota keluarga bangsawan yang tertutup sudah berada dalam kondisi seperti itu. Jika mereka terjatuh, hanya kematian yang menunggu mereka. Kenapa mereka belum keluar? Melihat hampir semua orang yang memasuki sembilan surga telah keluar, tetapi masih belum ada jejak Feng Hao, ini membuat Yan King tidak sabar dan agak cemas. Arnold juga mengerutkan alisnya. Menurutnya, Feng Hao jelas merupakan anggota klan yang mulia karena dia memiliki bakat dalam kekuatan dan pertahanan. Namun, Feng Hao, anggota klan yang mulia, sangat sopan padanya, yang membuatnya merasa sedikit tersanjung. Kesannya terhadap Feng Hao juga meningkat. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak khawatir ketika melihat Feng Hao masih belum keluar. Namun, betapapun khawatirnya mereka, mereka tidak bisa memasuki makam kuno pertarungan surga. Mereka hanya bisa menunggu. Hari berlalu dengan cepat. Masih ada dua orang dari keluarga bangsawan tersembunyi yang belum keluar, dan masih ada empat orang dari tanah suci. Sehari telah berlalu, dan diperkirakan mereka sudah terjatuh ke dalam. Mereka yang pernah masuk sebelumnya sangat menyadari bahaya di dalamnya. Hewan desolate yang ditemui semua orang adalah tulang yang sulit dikunyah. Jika seseorang tidak memiliki kartu truf tertentu, dia pasti akan mati di sini. Oleh karena itu, kematian mereka adalah hal yang wajar. Sebagian besar orang yang keluar memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun, hasil panennya tidak diragukan lagi melimpah. Karena panen yang melimpah inilah maka banyak orang jenius yang datang ke makam kuno pertarungan surga setiap kali makam itu dibuka. Adapun Feng Hao, dia masih belum keluar. Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Kepanikan tertulis di seluruh wajah Yan King. Semua orang bisa melihatnya, termasuk putra suci Nefrite dan yang lainnya. Sudah sehari dan dia belum keluar. Faktanya, ini sudah menjelaskan semuanya. Qi. Seorang terpilih yang telah kehilangan dua juta Marsial Crystal saat itu mencibir. Wajahnya dipenuhi ejekan saat dia mendecahkan lidahnya. Kudengar dia telah memasuki surga keempat. Tidak heran, binatang buas di surga keempat berada di tingkat tiga yang mulia bela diri. Dengan kekuatannya, aku khawatir dia sudah tamat. He he. Nefrite Sein dan Big Dipper Sein juga tersenyum lebar. Musuh dengan bakat aneh telah jatuh begitu saja. Hal ini akhirnya membuat mereka rileks, dan batu besar yang membebani mereka juga menghilang. Kalian semua, tutup mulut. Yan Qing, yang sudah kesal, mendengar ucapan mengejek dan sarkastik ini, dan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan segera meletus. Busur listrik berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan cahaya perak melonjak di matanya. Dia memegang pedang panjangnya dan mengayunkannya langsung ke wajah Putra Suci yang berbicara. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk menunjukkan belas kasihan. Qi. Putra Suci itu mengulurkan tangan, memegang tombak panjang. Energi putih melintas, langsung bertemu dengan cambuk petir. Bang. Cambuk guntur menghantam ujung tombak, menyebabkan tubuh terpilih bergetar. Kemudian, kekuatan besar datang dan mengirimnya terbang. Saat dia berdiri, ada bekas darah di sudut mulutnya. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Atribut guntur Yan Qing tampaknya berbeda dari atribut guntur biasa. Aduh. Yan Qing tidak kenal ampun. Dia mengayunkan pedang panjangnya lagi, dan cambuk guntur itu seperti ular roh, ditujukan ke wajah sang terpilih lagi seolah dia ingin mematahkan semua giginya sebelum berhenti. Di bawah tekanannya, putra suci terpaksa mundur lagi dan lagi. Setiap kali mereka bertabrakan, dia akan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sudah sepucat kertas dan tubuhnya sedikit gemetar. Dari kelihatannya, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aduh. Air pasang bergulung, dan matahari yang terik terbit tinggi. Energi ilahi pijar meluncur, membungkus cambuk guntur dan membakarnya. Orang suci nefrite telah bergerak. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan energi ilahi dewa matahari dapat membakar segalanya, termasuk atribut guntur. Namun, tubuh orang suci nefrite juga sedikit gemetar, menghianatinya. Tidak peduli siapa yang menghadapi atribut guntur, mereka akan kehilangan inisiatif. Kamu mendekati kematian. Yan King sangat marah, alisnya berkerut, dan cambuk guntur yang lebih besar diarahkan ke dada orang suci nefrite. Dia tidak takut menyinggung siapapun. Saat ini, Arnold sedang berdiri di sisinya. Aura kejam melingkari tubuhnya, dan matanya merah. Raungan menggelegar keluar dari tubuhnya. Nona muda, mohon tunggu sebentar. Putra suci B memang melangkah maju dan berdiri di antara keduanya. Energi Sein melonjak keluar dari tubuhnya saat dia menerima serangan terberat mereka. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Namun, keduanya berhenti di situ. Nona muda, kali ini kami salah. Dengan ini saya minta maaf kepada Anda. Wajah pucatnya masih membawa senyuman ramah dan lembut. Kata-katanya yang tulus tanpa celah, dan dia berhasil menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak untuk saat ini. Kamu hanyalah tubuh ilahi matahari. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Yan Qing menatap dingin ke arah orang Suci Nefrite. Suaranya sedingin es, dan sosok rampingnya berdiri tegak, memancarkan aura atasan yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk sesaat, dia seperti peri dari istana bulan, keren, anggun, mulia, dan menakjubkan. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria yang berani memukuli dan membunuh Feng Hao, jadi dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan padanya. Kata-katanya membuat wajah orang Suci Nefrite menjadi pucat, dan semua orang yang melihatnya terkesiap. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dia berhak mengatakan hal seperti itu. Menilai dari auranya barusan, dia tidak kalah dengan tubuh ilahi matahari orang Suci Nefrite. Hah! Nefrite Sein mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan berbalik. Kekuatannya memang sedikit lebih rendah dari Yan King. Mereka berdua menantang surga ketujuh, tapi dia masuk lebih dulu sementara Yan King keluar sebelum dia. Ini cukup membuktikan kesenjangan di antara keduanya. Tidak ada gunanya baginya untuk terus membuat keributan. Jika mereka benar-benar bertengkar, itu akan lebih memalukan. Setelah kejadian ini, suara-suara di tempat kejadian perlahan menjadi tenang. Siapa yang memperoleh warisan Sage Agung? Seseorang dari keluarga bangsawan yang tersembunyi melangkah maju dan bertanya dengan keras. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Hati Yan King bergetar. Tidak mungkin. Cahaya aneh melintas di matanya. 653 Menurut Master Citra Surgawi, seseorang akan mendapatkan warisan Sage Agung selama pembukaan makam kuno pertarungan surga kali ini. Namun, tidak ada yang tahu siapa orang itu. Master Citra Surgawi hanya melihat hub roda buram di langit. Dan sekarang, selain Feng Hao, yang telah dinyatakan meninggal, dua orang dari keluarga bangsawan tersembunyi lainnya, dan tiga orang dari berbagai tanah suci, semua orang yang telah memasuki tahap ketiga dan dengan berani menyerbu ke dalam sembilan surga telah semua keluar. Mereka yang telah memasuki makam kuno sudah memahami bahwa pewaris yang diinginkan oleh Sage Agung adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa, bukan seseorang yang memiliki keberuntungan. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka yang pernah memasuki makam kuno pertarungan surga tidak akan kembali lagi. Di makam kuno pertarungan surga, tidak ada yang namanya keberuntungan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan luar biasa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, mereka juga tahu bahwa hanya mereka yang menantang sembilan surga yang dapat memperoleh warisan Sage Agung. Oleh karena itu, satu-satunya kejutan di hati setiap orang adalah sisa setan darah. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa sisa setan darah adalah orang pertama yang keluar dari makam kuno. Apalagi wajahnya dipenuhi ekstasi. Tanpa ragu, dia langsung kabur. Semua tanda ini menunjukkan bahwa sisa setan darah memiliki peluang besar untuk mendapatkan warisan Sage Agung. Selain itu, lebih dari separuh dari mereka percaya bahwa sisa setan darah lah yang telah memperoleh warisan Sage Agung. Asal usulnya tidak diketahui, dan kekuatannya luar biasa. Energi merah darah di sekujur tubuhnya sangat aneh, seperti lautan darah dari neraka, sangat jahat. Yang paling penting, ketika dia memasuki arai seratus boneka sendirian, kecuali Feng Hao dan yang lainnya, semua orang dari klan terpencil dan tempat suci berpikir untuk membunuhnya. Kekuatan sisa setan darah sudah luar biasa. Dia mampu menantang sembilan surga, dan sekarang, dia telah memperoleh warisan dari Sage Agung. Jika dia ingin mencari masalah dengan mereka, siapa yang bisa menghentikannya? Orang harus tahu bahwa Sage Agung dikenal sebagai Sage Agung terkuat, orang terkuat di bawah Kaisar Agung. Pewarisnya pasti akan naik ke altar tertinggi. Semua orang mempercayainya. Oleh karena itu, jika masalah pada saat itu tersebar ke telinga bayangan setan darah, maka akhir mereka tidak akan baik. Awalnya, mereka memiliki niat untuk membungkamnya, tetapi ketika mereka melihat Yan King, mereka semua memalingkan muka. Siapa yang bisa menghentikan seseorang dengan atribut petir? Benar-benar mustahil. Karakteristik atribut petir memberinya keuntungan. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hal bodoh tidak bisa dilakukan berulang kali. Jika mereka menyinggung wanita muda yang memiliki atribut petir ini, itu hanya akan menambah lukanya. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar Yan King bukanlah orang yang suka bergosip. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, pemikiran Yan King berbeda dari mereka. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa Feng Hao telah pergi ke sembilan surga. Terlebih lagi, dia mungkin telah mendapatkan warisan dari sage agung. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Seseorang yang bukan fenomena langit ditakdirkan untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa, karena bahkan surga pun tidak dapat mengendalikan nasibnya. Ketiga pihak memiliki pemikiran berbeda. Beberapa anak suci dan anggota klan tersembunyi menunggu lebih lama sebelum meninggalkan jurang kematian. Karena calon penerus sage agung telah dikonfirmasi, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mereka percaya bahwa mulai besok dan seterusnya, semua kekuatan akan mengetahui bahwa bayangan setan darah telah memperoleh warisan dari sage agung. Tujuh hari berlalu dengan cepat, Sue Yan dan Samsara juga keluar dari makam kuno. Dia sepertinya tidak terkejut melihat Yan King dan Arnold. Sebaliknya, senyuman di sudut mulutnya semakin dalam. Tanpa berkata apa-apa, mereka berempat langsung menuju kota kuno Ming Utara. Kita akan bertemu lagi di masa depan, dan jaraknya tidak akan terlalu jauh. Sue Yan menarik Yan King yang enggan dalam perjalanan pulang mereka. Samsara, sebaliknya, pergi ke kota kuno Nefrite, dan Arnold kembali ke klan King Kong. Tidak peduli apapun, dia juga anggota dari ras yang berbeda. Bukan tidak mungkin dia terbunuh di wilayah manusia jika dia tidak berhati-hati. Bagaimanapun, umat manusia dan kaum barbar pernah mengalami beberapa perang di era primordial. Meski sudah lama berlalu, masih ada gap antara kedua balapan tersebut. Berita bahwa bayangan setan darah telah memperoleh warisan sage agung menyebar ke seluruh wilayah utama seolah-olah ia memiliki sayap. Hampir semua orang mengetahuinya. Setelah beberapa waktu, bayangan setan darah mengetahui bahwa dia telah memperoleh warisan dari sage agung. Pertanyaan ini telah disebarkan oleh berbagai putra terpilih dan anggota klan tersembunyi. Dia benar-benar tidak bisa membela diri, dan tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak repot-repot menjelaskan dan terus melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, tanpa perubahan apapun. Ada lagi berita eksplosif yang menimbulkan keributan. Lebih dari 10 anak suci telah mencapai kesepakatan untuk membentuk aliansi pemusnahan bumi. Pemimpinnya adalah anak suci Nefrite, wakil pemimpinnya adalah anak suci Biduk, dan anak suci lainnya akan menjadi penatua. Anak-anak suci akan menjadi penguasa suci di masa depan. Bukankah aliansi mereka akan menghubungkan lebih dari 10 tempat suci menjadi satu? Pembunuhan tunggal oleh organisasi pembunuh neraka benar-benar memunculkan kekuatan yang begitu besar. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak ada yang tahu apakah aliansi pemusnahan bumi ini dapat mengancam aliansi pemusnahan neraka, namun keberadaan aliansi pemusnahan bumi tidak diragukan lagi membuat tempat suci lainnya sedikit tidak nyaman. Untungnya, aliansi pemusnahan bumi ini masih dalam bentuk embryo. Kekuatan yang dapat diberikan oleh tempat suci lainnya pasti akan sangat terbatas, namun tetap tidak dapat mengancam keberadaan tempat suci lainnya. Namun, satu demi satu datang, menyebabkan semua kekuatan menjadi lebih terkejut dan marah. Aliansi pemusnahan neraka tampaknya menjadi gila, melakukan kejahatan di mana-mana, mencegat dan membunuh murid elit dari kekuatan utama dan tempat suci. Bahkan beberapa anak suci diserang. Insiden-insiden ini tidak diragukan lagi membuat aliansi pemusnahan bumi semakin kuat. Itu hampir berkembang pesat, dan semua tempat suci utama bergabung satu demi satu. Faksi luar biasa seperti ini terbentuk secara tidak sengaja, dan tidak ada yang tahu ke mana arahnya di masa depan. Namun, setelah lebih dari separuh tempat suci bergabung, aliansi pemusnahan neraka juga terdiam, seolah takut dengan faksi sebesar itu. Tanah suci Nefrite tidak diragukan lagi adalah yang paling membanggakan dalam hal ini. Karena anak suci Nefrite telah menjadi pemimpin aliansi pemusnahan bumi, bukankah ini berarti tanah suci Nefrite adalah pemimpin aliansi pemusnahan bumi? Di bawah pengaruh tiga tempat suci, Nefrite, Biduk, dan Laut Utara, aliansi pemusnahan bumi berkembang dari hari ke hari. Hutannya indah, pemandangannya seperti surga, gunung-gunungnya aneh, dan bebatuannya aneh. Kain perak digantung tinggi, mencapai seribu kaki di udara, menciptakan suasana damai dan tenteram. Di tengah kabut yang berputar-putar, sebuah gazeba kecil muncul. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk berhadapan. Lelaki tua itu tersenyum sambil menikmati pemandangan, sementara mata pemuda itu tertutup rapat dan alisnya berkerut. Niat bertarung yang samar berputar di sekelilingnya. Pemandangan itu membuat lelaki tua itu menganggup berulang kali. Setengah bulan telah berlalu, tapi Feng Hao masih memahami niat bertarungnya. 654. Battle Wheel lahir dari hati, dan tidak ada habisnya. The Great Sage mengelus jenggotnya dan menjelaskan kepada Feng Hao secara rincin hal-hal yang belum pernah dia hubungi sebelumnya. Feng Hao menaruh perhatian penuh dan menghafal setiap kata yang diucapkan Sage Agung, tidak berani melupakannya. Jalur Battle Wheel adalah jalur pamungkas baru yang diciptakan oleh Sage Agung. Pemahamannya tentang Battle Wheel sangat dalam dan mendalam. Setiap kata yang dia ucapkan membuat mata Feng Hao berbinar, dan dia tercerahkan. Pemahamannya tentang Battle Wheel juga semakin dalam. Setelah berbicara selama tiga hari penuh, Heaven Waring Sage akhirnya mengungkapkan seluruh pemahamannya tentang Battle Wheel. Dia tidak menahan apapun. Ceritakan padaku tentang pemahamanmu tentang Battle Wheel. The Great Sage meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap pemuda yang duduk di depannya. Battle Wheel adalah keinginan seseorang. Feng Hao menjawab dengan ekspresi serius. Melanjutkan. Sudut mulut petapa perang surga membentuk senyuman tipis, menandakan Feng Hao terus berbicara dengan berani. Menurutku kekuatan Battle Wheel berkaitan dengan keteguhan kemauan seseorang. Jika seseorang takut, tidak akan ada Battle Wheel. Jika seseorang bertekad, akan ada Battle Wheel yang tak ada habisnya. Feng Hao memberitahunya tentang pemahamannya tentang Battle Wheel. Meski kasar, itu adalah pemahamannya sendiri. Tidak buruk. Sage Agung menganggup dan memujinya. Pemuda ini baru melakukan kontak dengan Battle Wheel selama beberapa hari, tapi dia sudah memiliki pemahaman seperti itu. Artinya kemampuan pemahamannya luar biasa, bahkan ia bisa menyimpulkan banyak hal dari satu contoh. Hal ini membuat Sage Agung sangat puas. Terkadang, surga sangat cerah. Setelah menunggu sekian lama, mereka akhirnya mengirimkan murid yang baik kepada saya. Mungkinkah surga telah memutuskan hal ini? Feng Muda, tahukah kamu apa itu Kaisar Agung? The Great Sage mengubah topik dan bertanya lagi. Apakah Kaisar Agung itu? Feng Hao mengerutkan kening dan matanya dipenuhi keraguan. Dia belum pernah melakukan kontak dengan Kaisar persenjataan sebelumnya. Bahkan jika persenjataan Kaisar ada, hanya Penatua Feng yang pernah menyebutkannya sekali. Karena itu, dia tidak tahu apa itu Kaisar Agung. Saya hanya mendengar bahwa Kaisar Agung itu maha kuasa dan mewakili puncak dunia. Dia bisa menghancurkan segalanya. Sedangkan sisanya, saya tidak terlalu yakin. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata jujur. Kamu benar, Kaisar Agung adalah puncak dunia. Senyuman di wajah petapa perang langit menghilang saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, ada banyak sekali Dao tertinggi di dunia ini. Di zaman kuno, terdapat berbagai macam Kaisar Agung tertinggi. Mereka mewakili semacam batasan di dunia ini yang tidak bisa ditembus. Dilampaui. Oleh karena itu, Kaisar Agung adalah maha kuasa. Tak tertandingi. Feng Hao masih belum sepenuhnya memahaminya, dan pemahamannya belum cukup dalam. Misalnya, Dao Kekuatan. Di zaman kuno, ada eksistensi yang menjadi Kaisar Agung dengan kekuatan sebagai puncaknya. Kekuatan. Apakah kamu mengerti sekarang? Sage Agung menjelaskan kepada Feng Hao dengan sabar. Saya mengerti. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak pernah ada era yang begitu mulia setelah era mitologi kuno. Alasannya sederhana. Orang-orang di era mitologi tidak dapat dilampaui. Mereka mewakili semua jenis Ultima Tedao. Karena keberadaan mereka, Kaisar Agung generasi selanjutnya menjadi semakin diam. Hingga saat ini, tidak ada lagi Kaisar Agung. Alasannya adalah sudah ada Kaisar Agung di semua jenis Ultima Tedao. Mereka sudah berada di puncak. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melampaui puncak. Ketika Sage Agung yang brilian mengarahkan pandangannya untuk menjadi seorang Kaisar, dia akhirnya menyadari bahwa Dao Kaisar telah hilang. Dia tidak mau menerimanya. Dia ingin menentang surga. Oleh karena itu, dia menamakannya Perang Surga. Dia bertarung ke segala arah. Kemudian, dia secara tidak sengaja menemukan Dao of Battle Will. Battle Will lahir dari hati. Itu tidak ada habisnya. Ini adalah Dao tertinggi yang baru. Lalu, dia sangat gembira. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk meneliti Dao pertempuran. Akhirnya, dia menciptakan seni Perang Surga. Dao kehendak pertempuran belum benar-benar menjadi Dao tertinggi. Wajah Sage Agung tampak suram. Saat itu, Kaisar Kekaisaran Huanggu berkata, jika siapapun di dunia ini bisa menjadi Kaisar Agung, dia harus melawan surga. Saat itu, meskipun Dao of Battle Will miliknya masih dalam bentuk embryo, itu adalah Dao yang unik. Kaisar Kekaisaran meramalkan bahwa ia bisa menjadi Kaisar Agung. Namun, kehidupan seseorang terbatas. Sage Agung tidak kalah dari siapapun. Bukan karena Dao of Battle Will tidak bisa mencapai puncak. Sebaliknya, dia kehilangan waktu. Jadi, kamu harus mengisi kekosongan itu dan menyempurnakannya. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Feng Hao menganggupkan kepalanya lagi. Dia juga memahami bahwa Dao kehendak pertempuran adalah Kaisar Dao. Jika dia bisa mengembangkan Battle Will-nya ke tingkat yang tak ada habisnya dan mencapai puncak, itulah saatnya dia naik tahta. Hadiah itu sangat berharga. Itu bahkan lebih berharga daripada senjata raja. Di hari-hari berikutnya, Sage Agung mengajari Feng Hao cara menggunakan Battle Will dan melepaskannya dengan lebih baik. Hal pertama yang perlu dilakukan Feng Hao adalah mampu mewujudkan Battle Will-nya. Sama seperti jari Sage Agung yang tak tertandingi di Gurun Pasir. Sangat sulit untuk mengembangkan Battle Will pada awalnya. Feng Hao masih dalam kondisi memiliki bentuk tetapi tidak pada substansinya. Ini berarti kehendak pertempuran Feng Hao tidak cukup kuat. Kamu harus berjuang lebih keras. Lawan mereka yang lebih kuat darimu. Itulah yang dikatakan oleh Sage Agung kepadanya. Saat itu, Sage Agung telah meminta raja untuk membantunya untuk memahami Battle Will tingkat yang lebih tinggi, meninggalkan pukulan yang gemilang. Setelah sebulan penuh, Feng Hao akhirnya keluar dari makam kuno pertarungan surga. Setelah dia keluar, pintu perunggu di dasar jurang menghilang ke dalam dinding gunung. Di masa depan, dia akan berada di makam kuno pertarungan surga. Tuan, semoga perjalananmu aman. Feng Hao berlutut di depan jurang. Setelah bersujud tiga kali dan sembilan kali dengan hormat, dia berdiri dan menegakkan punggungnya. Gelombang Battle Will melonjak. Jangan khawatir, guru. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Dia bersumpah. Berjalan keluar dari Heavenly Abyss yang gelap gulita, hutan berkabut telah kembali menjadi sunyi senyap. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Yang King seharusnya kembali ke keluarga Yan, kan? Feng Hao sedikit kecewa karena dia tidak melihat Yan King. Namun, ketika dia memikirkan apa yang harus dia hadapi, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Tanah terlarang Mang Utara adalah salah satu tanah terlarang di benua ini. Kecuali Kaisar Agung Ekstrim, bahkan para orang suci pun akan mati jika mereka masuk. Sekarang, Feng Hao harus masuk dan mengumpulkan Mang Akonite Utara. Fiu, saya akan memikirkannya ketika saya punya kesempatan. Menghembuskan napas panjang, Feng Hao membalik tangannya dan mengeluarkan peta yang diberikan oleh King Wu. Ia menemukan lokasi tanah terlarang Mang Utara. Tanpa ragu, dia menemukan arah yang benar dan bergegas. Kali ini, dia bertekad untuk sukses. Dia menaruh semua harapannya pada kotak hitam pekat itu, berharap kotak itu bisa berfungsi kembali. 655 Tanah terlarang Beimang terletak di sudut barat daya wilayah Beimang. Itu mencakup area seluas puluhan ribu kilometer persegi. Itu juga merupakan tanah kematian dengan racun beracun sepanjang tahun. Itu bahkan lebih buruk dari jurang kematian. Ketika dia tiba di sebuah kota dekat perbatasan, Feng Hao bertanya-tanya dan mengetahui bahwa dibutuhkan sekitar setengah bulan untuk sampai ke sana. Feng Hao mengumpulkan informasi tentang tanah terlarang Beimang saat dia dalam perjalanan. Menurut legenda, ini adalah tempat di mana dewa telah jatuh, dan orang yang jatuh adalah leluhur racun tertinggi dalam legenda. Oleh karena itu, kawasan terlarang Mang Utara diselimuti oleh racun yang sangat beracun sepanjang tahun, dan tidak hilang selama seribu tahun. Ia mampu membunuh segalanya dengan racun. Singkatnya, tanah terlarang Beimang pada dasarnya mirip dengan tanah terlarang kehidupan. Siapapun yang masuk pasti akan mati. Bahkan seorang suci pun tidak akan mampu bertahan hidup. Selain itu, di tanah terlarang Beimang, selain Beimang Akonitum yang merupakan raja racun ekstrim, ada juga benda suci yang didambakan semua ahli. Buah mengkilap tujuh warna. Ini adalah benda suci yang sebanding dengan buah ki. Efeknya juga sangat menantang surga. Itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan menghilangkan ribuan racun. Bahkan bisa menyembuhkan racun Beimang Akonitum. Sekalipun itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia, penyakit itu juga dapat disembuhkan. Jelas sekali pasti ada penawar di samping racun itu. Dan buah mengkilap tujuh warna yang tumbuh di daerah beracun ini adalah penawar semua racun di dunia. Apalagi bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu adalah hal yang paling penting. Siapa di dunia ini yang terbebas dari penyakit? Jika ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahkan seorang ahli yang maha kuasa pun akan jatuh. Oleh karena itu, nilai buah mengkilap tujuh warna tercermin di sini. Ini adalah barang yang sangat berharga. Mendapatkannya tidak diragukan lagi sama dengan memiliki kehidupan lain. Saya tidak menyangka akan ada benda ajaib seperti itu di dunia. Pantas saja bisa dibandingkan dengan bunga ki dan buah ki yang bisa memperpanjang umur seseorang. Feng Hao menghela nafas dengan sentuhan rasa ingin tahu di matanya. Barang ini hampir bisa dibandingkan dengan kodeks pestisida ketuhanan yang berprestasi hebat. Di kota-kota besar, Feng Hao juga telah mendengar tentang berita tentang aliansi pemusnahan bumi. Seketika, hatinya sedikit tenggelam. Ini adalah konspirasi, konspirasi untuk menelan seluruh tanah suci. Kemunculan organisasi neraka secara kebetulan berkali-kali tidak diragukan lagi menyebabkan aliansi ini terus memanas, memaksa berbagai tempat suci untuk bergabung dengan aliansi ini. Di permukaan, tanah suci nefrite sepertinya yang paling diuntungkan, tapi bukan itu masalahnya. Radiance Alliance adalah faksi yang setara dengan keluarga aristokrat kuno seperti House Feng. Jika dia bergabung, bagaimana tanah suci nefrite bisa melawannya? Aliansi pemusnahan tanah tidak dapat menolak partisipasi aliansi cahaya karena aliansi cahaya telah bergabung dengan mereka. Tanah suci Laut Utara Pada saat ini, Feng Hao hampir curiga bahwa Radiance Alliance adalah orang dibalik organisasi pembunuh neraka. Ini bukanlah hal yang mustahil. Terlebih lagi, kejadian baru-baru ini terlalu kebetulan. Memaksa berbagai tanah suci untuk bergabung dengan aliansi pemusnahan bumi adalah sesuatu yang hanya akan merugikan aliansi neraka. Kenapa dia harus pergi dan membunuh murid elit itu saat ini? Hai! Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia telah memikirkan cara terbaik untuk menghadapi Radiance Alliance. Jika dia bisa membuktikan bahwa Radiance Alliance adalah dalang dibalik organisasi pembunuh neraka, Radiance Alliance tidak hanya tidak akan mampu menelan tanah suci, tetapi juga akan menjadi musuh nomor satu dari banyak faksi. Namun, terlalu sulit untuk menemukan bukti. Selain itu, dikatakan bahwa pembunuh boneka neraka tidak pernah kembali, sehingga tidak mungkin untuk melacak dan menemukan bukti. Hanya ada satu cara, dan itu adalah menemukan markas boneka. Astaga! Suara yang memekakan telinga merobek udara saat sesosok tubuh melesat melintasi cakrawala seperti meteor, meninggalkan jejak yang jelas di langit. Itu adalah hari ke-13 perjalanannya, dan Feng Hao tidak berhenti di sepanjang perjalanan. Menjulurkan kepalanya, menjulurkan kepalanya, menjulurkan kepalanya. Tidak perlu mengulur waktu. Setengah hari kemudian, dunia suram muncul di depan Feng Hao. Pegunungan yang terus-menerus bergelombang seperti ombak. Dikelilingi oleh pegunungan, kabut hitam beracun membubung ke langit, menutupi pancaran sinar matahari di langit. Antara langit dan bumi, gelap gulita seperti wilayah kekuasaan iblis. Ada lapisan demi lapisan bayangan hitam, seolah-olah ada jutaan bayangan setan yang menyelinap ke dalam. Itu sangat menakutkan. Ini adalah tanah terlarang Mang Utara, yang seratus kali lebih menakutkan daripada wilayah iblis. Astaga! Feng Hao mendarat dan berdiri di atas pohon kuno yang mengjulang tinggi. Api ungu masih melekat di matanya, seperti sepasang mata iblis, saat dia menatap lurus ke tanah terlarang Mang Utara. Itu adalah lereng bukit yang sangat biasa, tapi itu adalah inti dari tanah terlarang Mang Utara, jadi ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Di lereng bukit itu, Feng Hao melihat keberadaan Mang Akonitum Utara. Itu adalah bunga ungu biru yang aneh, tapi memiliki nama yang beracun, Norteren Mang Akonitum. Kelima kelopak bunga dikumpulkan menjadi satu. Kelopak bagian luar berwarna ungu dengan sedikit warna merah jambu, kelopak bagian dalam berwarna ungu tua, dan di tengahnya terdapat kuncup bunga berwarna kuning muda. Batang bunganya berwarna hijau tua, mengalir dengan cahaya dan bergoyang mengikuti angin. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Tidak jauh dari Akonitum ini, Feng Hao melihat benda suci legendaris, buah mengkilap tujuh warna. Itu adalah pohon kecil berwarna hitam pekat, hitam seperti arang, tingginya kurang dari setengah meter. Di dahannya, ada dua buah aneh dengan tujuh warna cahaya. Seluruh tubuhnya berkilau seperti kaca berwarna, menyebarkan racun-beracun seperti tinta di sekitarnya. Dibandingkan dengan sekitarnya, pohon kecil ini tampak agak aneh. Namun, tampaknya itu adalah musuh dari semua racun, dan racun-beracun di sekitarnya tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah mengukur jarak di dalam hatinya, Feng Hao memperkirakan bahwa bahkan dengan kecepatan tercepatnya saat ini, akan memakan waktu lebih dari satu jam untuk bergegas ke lereng bukit. Alisnya langsung berkerut. Ayo istirahat malam ini. Feng Hao membuat keputusan karena dia mendengar bahwa racun-beracun di tanah terlarang Mang Utara hanya akan sedikit melemah di pagi hari. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk masuk saat itu juga. Melihat sekeliling, dia menemukan sebuah gua. Menggunakan mata ungunya untuk memindai bagian dalam, dia tidak menemukan keberadaan binatang buas apapun. Baru saat itulah dia merasa lega dan masuk. Meletakkan sepotong kulit binatang di tanah, Feng Hao duduk bersilah. Dia membalik tangannya, mengambil sebatang obat roh, dan mulai menelannya. Jika dia tidak bisa menggunakan kotak hitam misterius, dia hanya bisa mengandalkan kodeks persenjataan ilahi di tubuhnya. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyimpan energi obat jika dia membutuhkannya. Hmm, 656. Mutiara biru tua itu tidak terbatas, dalam dan jauh, seolah-olah ada dunia di dalamnya. Siapapun yang melihatnya tanpa sadar akan tertarik, tidak mampu melepaskan diri. Karena keberadaan manik ini, suhu di seluruh gua tiba-tiba turun drastis. Di mana-mana beku, dan setelah beberapa saat, menjadi jernih. Menggunakan esensi bela diri untuk melawan, Feng Hao perlahan kembali normal, tapi dia tidak bisa menahan gemetar. Manik ini benar-benar terlalu dingin, jauh melebihi kristal aneh dengan atribut S. Benda apa ini? Hingga saat ini, Feng Hao masih belum mengetahui secara pasti apa itu mutiara biru tua itu. Namun, menurut Sue Yan, hal ini sangat berguna baginya. Namun, karena banyak orang yang hadir, dia tidak mengatakan secara pasti kegunaannya. Mungkinkah itu benar-benar disempurnakan? Mata Feng Hao berbinar, dan dia sedikit tergoda. Dia curiga bahwa Sue Yan, master gambar surgawi, sudah mengetahui bahwa dia adalah penguasa bela diri kekosongan, dan manik ini seharusnya sangat berguna bagi bela diri kekosongan. Sambil berpikir, dia mulai menenangkan pikirannya. Teknik evolusi diaktifkan secara perlahan. Berdengung. Tiba-tiba, pusaran air bela diri void, yang selama ini sunyi, mengeluarkan suara mendengung. Pusaran air hitam pekat mulai berputar seperti lubang hitam, mengeluarkan daya isap yang tak tertandingi. Feng Hao tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Manik biru di telapak tangannya memancarkan energi yang dapat membekukan jiwa. Melalui lengannya, melalui pusaran air martial essence, ia langsung memasuki pusaran air void martial. Mengikuti energi gelap gulita dari void martial whirlpool, ia perlahan berputar. Pada saat ini, Feng Hao lah yang menderita. Seluruh tubuhnya membeku, dan bahkan darahnya pun hampir membeku. Peredaran darahnya sangat lambat, hampir tidak bergerak, dan seluruh aspek fungsi tubuh juga berkurang hingga ekstrim. Detak jantungnya hampir tak terdengar, seolah sedang hibernasi. Aduh! Bola kecil dan naga hitam kecil berlari keluar dari pakaiannya dan berhenti tidak jauh dari situ. Bola aneh itu secara alami baik-baik saja. Begitu keluar, ia menatap manik biru di tangan Feng Hao, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan kejutan yang tak terkendali. Naga hitam kecil itu berbeda. Tubuhnya dilapisi lapisan es, dan naga hitam itu akan berubah menjadi naga perak. Setelah bergetar beberapa kali, ia kembali normal, dan sepasang mata hitam pekat memandang manik itu dengan sentuhan rasa ingin tahu dan ketakutan yang mendalam. Retakan! Dengan suara yang tajam, beberapa retakan muncul di lengan yang memegang manik itu, dan otot-totot merah cerah terlihat, tetapi darahnya tampak membeku, dan tidak mengalir keluar. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Feng Hao mengalami retakan dengan tingkat yang berbeda-beda, dan itu sangat menakutkan. Berengsek! Merasakan rasa sakit yang meresap ke dalam sum-sumnya, Feng Hao mengutuk. Dengan berpikir, lengan kilin dan arrai kura-kura hitam muncul pada saat yang bersamaan. Berdengung! Arrai misterius beredar, beriak dengan makna yang tidak dapat dijelaskan, menyelimuti seluruh tubuh Feng Hao, dan bahkan tubuhnya memiliki makna yang bergema. Tiba-tiba, darahnya mulai mencair, dan darah perlahan mengalir keluar dari luka yang retak. Di bawah perawatan ensiklopedia persenjataan ilahi, dia dengan cepat pulih, tetapi ada sedikit embun beku di tubuhnya. Apa-apaan ini? Hati Feng Hao dipenuhi ketakutan. Dia telah menyempurnakan atribut es kristal ganjil, dan saat ini, itu telah meningkat ke tingkat-tingkat tertinggi. Dengan adanya Black Tortoise Arrai, dia hampir tidak bisa menahan erosi energi aneh ini. Itu terlalu kuat, terlalu mendominasi. Jika Feng Hao tidak memiliki arrai kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri, dia mungkin akan mati beku di tempat. Anehnya, ilusionari Marsial Vortex di tubuhnya melahap segalanya tanpa meninggalkan setetes pun. Apalagi tidak ada sedikit pun kelainan. Saat itulah Feng Hao relax. Sekarang, dia hanya bisa menunggu hingga penyempurnaannya selesai dengan cepat. Jika tidak, itu akan sangat menyakitkan. Ketika gumpalan energi biru terakhir mengalir ke Void Marsial Vortex, semuanya akhirnya kembali normal, dan suhu di dalam gua perlahan naik. Pada saat yang sama, seorang pria yang ditutupi kristal es berhenti dan melayang di udara. Matanya menunjukkan rasa takjub yang mendalam. Apa yang telah terjadi? Aura kristal suci benar-benar menghilang. Dia bergumam, wajahnya mulai membeku, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Mungkinkah seseorang memurnikan kristal suci? Tiba-tiba, aura dingin menyebar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi jernih dan berkilau seperti lapangan bersalju. Sial, bagaimana mungkin, fisik biasa tidak dapat menampung energi kristal suci sama sekali, ia membutuhkan setidaknya fisik suci bawaan. Mungkinkah kristal suci itu diambil oleh seseorang yang memiliki fisik suci? Ekspresi wajahnya sedikit marah. Saat dia berpikir, wajah halus dan cantik muncul di benaknya. Dia mengambilnya. Akhirnya, dia melihat Feng Hao, tetapi dia lebih curiga bahwa seseorang telah mengambil kristal suci dari Feng Hao. Karena dia tidak merasakan fluktuasi energi suci apapun dari Feng Hao. Sialan, tidak peduli siapa itu, aku akan memurnikan siapapun yang memurnikan kristal suci. Antara langit dan bumi, auman amarahnya bergema. Dengan langit yang penuh es, dia dengan cepat terbang ke suatu tempat. Tidak lama setelah dia pergi, sosok merah muncul. Itu adalah tubuh dewa api, si Ye Yandong. Dia menyempurnakannya. Dia juga sedikit bingung, lalu dia menyeringai. He he, itu bagus. Seseorang menyempurnakan kristal suci itu, maka saya tidak perlu khawatir lagi. Monster ini telah menguasai 30% tubuh Raja Hades. Jika dia memurnikan kristal suci, itu pasti akan meningkat sebesar 20%. Pada saat itu, saya tidak akan mampu bersaing dengannya. Tapi, siapa sebenarnya yang menyempurnakannya? Dia bergumam dan mengejar ke arah pria yang kedinginan. Di dalam gua, Feng Hao, yang sedang duduk bersila di atas kulit binatang, membuka matanya. Di matanya, ada cahaya biru tua yang menakutkan, seperti dewa iblis. Astaga! Feng Hao diam-diam menggunakan seni evolusi, dan seuntai energi biru tua keluar dari ujung jarinya. Tiba-tiba, lingkungan sekitar berubah menjadi dunia es dan salju. Cuacanya sangat jernih, dan suhunya turun hingga di bawah nol. Saya benar-benar bisa menggunakannya. Melihat untaian kecil energi biru tua, mata Feng Hao dipenuhi dengan ekstasi. Benar sekali, ini adalah energi biru tua yang telah ditelan oleh Void Martial Whirlpool. Feng Hao hanya ingin mencobanya, jadi dia menggunakan teknik evolusi. Dia tidak menyangka energi biru tua ini dapat diekstraksi dari Void Martial Whirlpool dan digunakan olehnya. Energi biru tua ini jelas tidak lebih lemah dari kekuatan ilahi. Merasakan kekakuan di lengannya, Feng Hao tidak terkejut, tapi senang. 657. Memang benar, kekuatan energi biru tua ini tak tertandingi. Bahkan energi dari perpaduan lima kristal aneh di tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan itu. Terlebih lagi, ketika digunakan, bahkan dengan fisik Feng Hao dan formasi kura-kura hitam, dia masih terpengaruh. Lengan kilinnya tertutup es, bukti kekuatan energi ini. Oleh karena itu, Feng Hao memutuskan bahwa energi biru tua ini tidak kalah kuatnya dengan kekuatan Dewa Matahari Orang Suci Nefrite. Ekstasi berputar di dalam hatinya, Feng Hao sangat bersemangat. Itu hanya beberapa kilogram daging panggang, tapi dia menukarnya dengan afinitas suci, memungkinkan dia memiliki energi aneh yang tidak kalah kuatnya dengan kekuatan suci. Rasanya seperti mimpi. Pada titik ini, dia hampir lupa bahwa manik ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pria dengan fisik Raja Nefrite. Feng Hao memperkirakan bahwa ini harusnya serupa dengan fisik suci yang diperoleh. Meski bukan bawaan, energi di tubuhnya telah mencapai tingkat energi suci. Jika Feng Hao dapat meningkatkan wilayahnya sekarang, dia akan mampu melawan Orang Suci Nefrite dengan tubuh Dewa Matahari. Akhirnya, dia mempunyai kartu andalan yang bisa melawan berbagai orang suci. Haha! Suara tawa terdengar dari dalam gua. Di hutan belantara yang tenang, kejadiannya sangat mendadak. Beberapa binatang kecil di sekitarnya terkejut dan melihat ke gua dengan ekspresi panik, seolah-olah ada iblis tak tertandingi yang tinggal di dalam. Feng Hao berdiri dan bergegas keluar gua. Dia berdiri di depan sebuah batu besar dan berhenti. Ekspresinya menjadi serius saat dia mengaktifkan seni evolusi. Energi biru yang tenang dengan cepat melonjak, menyebabkan lengan kilin merah aslinya dilapisi dengan lapisan kristal es. Gelombang cahaya dingin meledak. Frost juga terbentuk di sekitar kakinya dan sekitarnya. Heh! Niat bertarung muncul di matanya seperti ombak yang mengamuk melawan arus. Mengangkat tinjunya yang berkedip-kedip dengan energi biru tua, Feng Hao dengan keras menghantamkannya ke batu besar di depannya. Bam! Dengan suara yang menggemparkan bumi, batu besar yang beratnya setidaknya seribu kilogram itu meledak menjadi debu, meninggalkan lubang besar di tempatnya berdiri. Ini membuktikan bahwa bongkahan batu tersebut pernah ada. Itu hanya pukulan sederhana, tapi sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Desis. Petik 2 Sebelum dia bisa mengagumi kekuatan energi biru, Feng Hao menghirup udara dingin. Tubuhnya menggigil, dan dia segera menghentikan peredaran teknik tersebut. Tanpa sumber kekuatan, energi biru mundur kembali ke Void Martial Vortex. Dengan fisiknya saat ini, itu tidak cukup untuk mendukung pengoperasian normal Serene Blue Energy. Ini membutuhkan lebih banyak kesabaran. Selama dia terbiasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ya, ya. Sesosok putih melintas, dan Xiao Qiu-Qiu berdiri di bahunya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, memberi isyarat dengan tangan dan kakinya seolah sedang memberi isyarat sesuatu. Adapun naga hitam kecil, ia menempati bahu Feng Hao yang lain, menggunakan kepalanya untuk menggosok pipi Feng Hao dengan erat untuk menunjukkan kasih sayangnya. He he, baiklah. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao dengan lembut membelai tubuh bersisiknya, lalu menoleh ke Xiao Qiu di bahunya yang lain dan bertanya, maksudmu, kotak itu. Iya, iya. Little Ball menganggupkan kepalanya dengan sekuat tenaga, matanya dipenuhi dengan urgensi. Bisakah dibuka? Hati Feng Hao tergerak. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kotak hitam pekat itu. Sekali lagi, energi biru tenang meluap, dan kedua tangannya membiru dan tertutup es. Membuka. Mengondensasi kekuatan besar, Feng Hao berteriak. Tangannya yang bersinar dengan serene blue energy memegang kotak kecil itu dan membukanya dengan paksa. KK. Petik 2. Setelah beberapa saat, wajah Feng Hao memerah, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Di kedua lengannya, uratnya seperti akar pohon, dan tubuhnya yang sedikit gemetar berarti dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan dengan dukungan serene blue energy, kotak kecil itu tetap tidak bergerak. Melihat hasil ini lagi, mata Xiao Qiu-Qiu yang penuh harap perlahan meredup. Penampilan suram itu sangat mirip manusia. Buka untukku. Mantra evolusi sekali lagi dipercepat, dan energi biru tua melonjak dan diekstraksi. Kedua lengan Feng Hao berwarna biru tua, dan kristal es berkedip-kedip. Saat dia mengerahkan kekuatan, ruangan itu meledak dengan suara teredam. Kakinya juga tenggelam ke dalam tanah, dan kekuatan tirani dikerahkan, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Itu bergerak. Meskipun dia tidak melihatnya, Feng Hao merasa kotak misterius yang sangat koko itu telah sedikit mengendur. Seketika, dia memiliki kekuatan. Buka untukku. Dia memadatkan energi biru tenang lagi, dan kali ini, energi itu terasa lepas lagi. Membuka. Membuka. Dia mencoba lagi dan lagi. Meskipun ada beberapa kelonggaran, tidak ada kemajuan. Setelah beberapa saat, Feng Hao berhenti, terengah-engah. Tubuhnya tertutup es, dan alisnya diwarnai putih. Tubuhnya masih gemetar, dan butuh waktu lama hingga dia kembali normal. Itu masih tidak berhasil. Feng Hao menggelengkan kepalanya, dengan dukungan serene blue energy, meski tutupnya sudah kendor, itu saja. Haruskah aku menggunakan pantom martial energy untuk membukanya. Dia punya firasat samar bahwa kotak ini tidak boleh diremehkan. Dia takut itu pasti pantom martial energy. Fakta bahwa energi biru tenang, yang sebanding dengan kekuatan-kekuatan ilahi, tidak dapat membukanya telah menjelaskan segalanya. Namun, dari sini, Feng Hao dapat menentukan betapa menakutkannya energi bela diri pantom. Energi biru tenang yang begitu kuat mungkin bahkan tidak sampai 10% dari kekuatan energi bela diri pantom. Meskipun kotak kecil itu masih belum bisa dibuka, itu memberi Feng Hao secerca harapan. Setidaknya, terbukti bahwa kotak kecil misterius ini bisa dibuka. Kemudian, Feng Hao kembali ke gua dan memobilisasi khasiat obat dari Encyclopedia Pestisida Ilahi, menyesuaikan semua aspek tubuhnya ke kondisi terbaik. Dia baru membuka matanya saat sentuhan biru muda muncul di langit. Aku akan memasuki area terlarang. Setelah menghela nafas panjang, Feng Hao berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Melihat area terlarang Beimang yang seperti wilayah iblis, dia tidak ragu sama sekali dan langsung berjalan ke depan hingga mencapai garis batas. Racun-beracun yang kental naik dan turun seperti air pasang. Terlihat jelas lingkaran tanah tandus di sekitar area terlarang. Warnanya hitam pekat, tandus, dan tidak ada sehelai daun pun yang tumbuh. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan kotak hitam kecil misterius itu lagi. Untuk amannya, dia menyebutkan khasiat obat dari Encyclopedia Pestisida Ilahi dan menutupi telapak tangannya sebelum mengirim kotak kecil itu ke dalam jangkauan racun-beracun. Setelah beberapa saat, antisipasi dan kegugupan di mata Feng Hao berubah menjadi rasa kehilangan yang mendalam. Kotak hitam kecil yang bisa menekan roh ganas yang tak bisa dijelaskan di area terlarang tidak bisa menekan racun-beracun di depannya. Dilihat dari tingkat erosi sifat obat seperti cairan, racun-beracun di tepinya sudah bisa dibandingkan dengan racun-beracun di area inti jurang kematian. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan Encyclopedia Pestisida Ilahi. 658 Astaga! Astaga! Dengan gerakan di lengan bajunya, Feng Hao merasa naga hitam kecil dan bola kecil itu telah menghilang. Memalingkan kepalanya, dia melihat mereka berdua melayang di tepi tanah terlarang, tidak mau masuk. Setelah beberapa saat terkejut, dia mengerti alasannya. Racun di kawasan terlarang Mang Utara mampu membunuh segalanya. Bahkan jika Void Dragon memiliki bakat alami yang luar biasa, mungkin hanya ada jalan kematian jika dia memasukinya. Perlu diketahui bahwa bahkan Saga pun tidak dapat melarikan diri, jadi naga hitam kecil tentu saja tidak terkecuali. Untungnya, Feng Hao menghela nafas lega. Jika naga hitam kecil itu tidak merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan keluar dengan sendirinya, Feng Hao, yang sudah melupakan masalah ini, pasti akan membawanya ke zona terlarang. Adapun bola kecil itu, tampak seperti kumpulan kehampaan, tak kenal takut terhadap segala sesuatu di dunia. Pada saat yang sama, ia hanya memiliki tubuh fisik, tetapi tidak memiliki kemampuan menyerang. Sungguh aneh. Dan sekarang, sepertinya orang ini juga tidak mau masuk. Mungkinkah orang ini takut dengan racun? Feng Hao sedikit bingung. Dia tidak melihat sedikitpun rasa takut di mata bola kecil itu, jadi itu bukanlah alasannya. Adapun alasan spesifiknya, dia tidak mau memikirkannya. Karena mereka berdua tidak mau masuk, mereka tentu punya alasan masing-masing, dan dia tidak ingin memaksa mereka. Kalian berdua, pergilah ke gua dan tunggu aku. Setelah Feng Hao selesai menjelaskan kepada naga hitam kecil dan bola kecil itu, dia sekali lagi melangkah ke tanah terlarang Beimang sendirian. Menabrak. Petik 2. Di dalam tanah terlarang Beimang, racun beracun bergulung, beriak seperti air pasang, beriak ke segala arah, membunuh segalanya dengan racun. Untuk mendapatkan suara air pasang, jelas bahwa tingkat racun beracun ini telah mencapai tingkat surga. Dan inti dari semua ini datang dari lereng bukit kecil di tengahnya. Dari sana, gelombang racun menyebar, bergulung ke segala arah, menciptakan pemandangan seperti itu di pinggiran. Di dalam tanah terlarang, semuanya berwarna hitam, seperti tinta. Kerumputan dan pepohonan semuanya merupakan bayangan hantu, bergoyang di dalam, menciptakan banyak ilusi yang menakutkan. Dan di area terlarang yang dipenuhi bayangan hantu, cahaya berkilau dengan cepat mendekat dari jauh. Itu adalah Feng Hao, yang telah memasuki area terlarang. Sambil meminum ramuan roh dan mengunyahnya, dia mengisi kembali pil obat di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya seolah-olah dia sedang berteleportasi. Dengan perlindungan pil obat tingkat surga, relatif mudah baginya untuk bepergian ke wilayah luar. Namun, semakin dekat dia ke area dalam, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Gelombang energi beracun melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang, hampir memaksa efek obat kembali ke tubuhnya. Dan ini hanya sepersepuluh dari perjalanan di wilayah luar. Dapat dilihat bahwa bahkan seorang alkemis pangkat surga pun jarang dapat menyelesaikan perjalanan di wilayah luar. Jika itu adalah wilayah dalam, bahkan raksasa di dunia alkimia tidak akan bisa keluar tanpa cedera setelah masuk. Energi racun, yang hampir nyata, memberi banyak tekanan pada Feng Hao. Dia merasa bahwa jika dia bisa memadatkan inti padat dalam Encyklopedia Persenjataan Ilahi, dia mungkin bisa melawannya. Saat ini, itu hanya di awal tingkat surga, jadi itu tidak cukup untuk menahan racun semacam itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Untuk melestarikan efek obat dalam tubuhnya, langkah Feng Hao pada dasarnya tidak berhenti. Dia terus bergegas ke depan. Setelah lebih dari satu jam, dia akhirnya sampai di area dalam. Di depannya ada lautan energi beracun. Energi beracun telah menjadi nyata, dan berdetak seperti air, mengeluarkan suara gelombang pasang. Gelombang demi gelombang juga sangat berirama. Di depan lautan energi beracun ini, Feng Hao memperlambat langkahnya dan berhenti. Dia masih memasukkan ramuan roh ke dalam mulutnya. Dalam racun beracun ini, efek obat dalam tubuhnya dikonsumsi terlalu cepat. Hampir setiap detik, efek pengobatan dari ratusan ramuan roh akan dikonsumsi. Oleh karena itu, dia sekarang hanya memilih ramuan roh langkah untuk menambah efek pengobatannya. Kalau tidak, mereka pasti sudah kehabisan tenaga sejak lama. Meski begitu, berdiri di area luar yang dekat dengan area dalam, efek obat yang tertinggal di sekitar tubuh Feng Hao hampir dipaksa kembali ke dalam tubuhnya, tidak dapat menyebar. Bibir dan wajahnya juga agak biru dan hitam. Ini tandanya diracun. Setiap kali air pasang melanda, tekanan yang menimpannya sangat besar. Setiap saat, sebagian energi beracun akan terkorosi ke dalam tubuhnya. Karena dia berada di area terlarang, dia tidak punya waktu sedetik pun untuk mengeluarkan energi beracun yang korosif. Dia hanya bisa menahannya dalam diam. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan ramuan raja. Ini disiapkan oleh tiga tetua dari Tanah Suci Saint Medical Saint. Tanpa ragu sedikit pun, Feng Hao langsung memasukkan ramuan raja ke dalam mulutnya. Setelah mengunya beberapa kali, dia menelannya. Segera, aura sejuk dan menyegarkan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan sebagian energi racun yang menyerang tubuhnya. Dia merasa segar dan segar. Menabrak. Petik 2. Efek obat seperti cairan muncul, menyelimuti salah satu telapak tangannya. Setelah sedikit ragu, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah bagian dalam di mana energi beracun itu seperti gelombang pasang. Dia ingin mengujinya terlebih dahulu untuk memahami seberapa kuat energi beracun di area dalam dan kemudian memikirkan tindakan balasan. Lagi pula, masih ada lebih dari setengah tahun, dan dia tidak terburu-buru. Mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh akan meningkatkan kemungkinan sukses. Sayangnya, dia salah perhitungan. Astaga! Astaga! Dengan efek obat yang mengalir di telapak tangannya, saat dia bersentuhan dengan energi beracun yang seperti gelombang pasang, seolah-olah dia telah menyalakan api pada dirinya sendiri. Energi beracun seperti gelombang menyapu dan menelan Feng Hao. Pada saat yang sama, di seluruh dunia, keempat gadis itu merasakan kepedihan di hati mereka. Wajah cantik mereka memucat seolah kehilangan sesuatu yang penting. Itu kakak Hao. Apakah sesuatu terjadi padanya? Joan of Arc dan Wan Xin berteriak. Mata mereka dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Dari Lusong, mereka mendapat gambaran kasar tentang situasi di wilayah Nefrite. Feng Hao adalah seorang kultifator alam leluhur bela diri, jadi tidak ada jaminan keselamatannya di wilayah Nefrite. Apakah dia sudah memasuki area terlarang Beimang? King Wu bergumam dengan lesu saat dia melihat kecakrawala yang jauh. Aku akan bersamamu setahun lagi. Dia diam-diam menutup matanya saat air mata memenuhi matanya. Bam! Pintu dibuka, dan Yan King berlari masuk dengan ekspresi panik. Dia berdiri di depan Sue Yan dan memegang rat tangan Sue Yan. Katakan padaku, Yan Xi, apakah dia sudah menghadapi jalan buntu itu? Sayang! Sue Yan menghela nafas pelan. Dia tahu ini jalan buntu, tapi dia tetap datang ke wilayah Beimang. Apa menurutmu dia benar-benar akan menyerah? Tidak, dia tidak akan melakukannya. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu? Dia tahu dia akan mati, tapi dengan bodohnya dia tetap mati. Yan King menggelengkan kepalanya berulang kali, matanya merah dan berkaca-kaca. King kecil. Sue Yan memegang tangannya rat-rat dan berkata dengan serius, kamu harus percaya padaku. Aku tidak bisa meramalkan masa depannya, tapi dari wajahnya, dia tidak akan mati mudah. Benar-benar. Mata Yan King berkaca-kaca saat dia memandangnya. Tentu saja. Sue Yan mengangguk setuju. Enam ratus lima puluh sembilan. Menabrak. Petik dua. Di dalam lautan energi beracun yang luas, seorang pemuda telanjang melayang di udara. Wajahnya sepucat kertas emas, dan bibirnya hitam. Matanya terpejam dan alisnya berkerut. Dia sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Energi beracun itu seperti cacing, menggerogoti tubuhnya dari segala sudut. Pakaiannya sudah lama menjadi abu dan sudah tidak ada lagi. Namun, ada cahaya redup di permukaan tubuhnya yang menahan erosi energi beracun. Namun, energi beracun yang tak ada habisnya terlalu ganas. Ia menerobos garis pertahanan dan menyerang tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu yang dilihatnya. Berdengung. Petik dua. Dengan gebrakan, halaman ensiklopedia pesticida ilahi dibuka dan dibalik terus-menerus. Voidcore miliknya bergetar dan mengeluarkan aliran energi obat untuk menahan dan memperbaiki bagian yang terkikis oleh energi beracun. Namun, itu seperti mencoba memadamkan gerobak kayu bakar yang terbakar dengan segelas air. Hal itu tidak terlalu berpengaruh. Energi beracun terus menyerang tubuhnya seperti belalang, melahap segalanya dengan gila-gilaan. Weng. Diagram arai kura-kura hitam yang melayang di depan dadanya menjadi semakin redup. Sepertinya itu akan hilang kapan saja. Jika itu benar-benar hilang, Feng Hao akan mengumumkan bahwa dia telah kehilangan garis pertahanan terakhir dan dia akan mati. Namun, satu-satunya yang tersisa dalam dirinya hanyalah kesadarannya. Tubuhnya telah dilumpuhkan oleh energi beracun. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia punya kemauan tapi kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan energi beracun menyerang tubuhnya dan menghancurkan segalanya. Apakah ini akhirnya? Melihat energi obat yang mundur, Feng Hao merasakan kengganan yang kuat. Tidak, saya tidak bisa mati. Dia berjuang untuk bangun, tapi tubuhnya sudah berubah menjadi kayu. Dia tidak bisa merasakan apapun dan tidak bisa bergerak sama sekali. Berengsek. Feng Hao tidak menyangka energi beracun akan bereaksi begitu keras. Dia baru saja menyentuhnya dan langsung menelannya. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia telah mencari selama beberapa hari, tetapi dia tidak menemukan informasi apapun tentang lautan racun. Ini karena hanya alkemis peringkat surga yang bisa memasuki area dalam, dan mereka yang melakukan kontak dengan lautan racun semuanya mati. Lautan racun ini setidaknya berada di puncak peringkat surga. Kalau tidak, itu akan melampaui puncak peringkat surga. Bahkan raksasa dunia alkimia akan mati jika mereka tidak mundur tepat waktu. Racun di tubuh Feng Hao hanya berada di awal tingkat surga. Jika bukan karena sifat khusus dari gadli pesticide encyclopedia dan perlindungan dari black tortoise array, dia akan dimakan oleh racun dan mati di tempat. Dan sekarang, situasinya tidak jauh lebih baik. Itu baru lima menit, tetapi efek obat di tubuhnya berkurang sedikit demi sedikit. Formasi kura-kura hitam juga hampir meledak, dan tidak ada lubang hitam di tubuhnya. Mengerikan sekali. Ayah dalam masalah. Di dalam gua, naga hitam kecil sepertinya merasakan vitalitas Feng Hao melemah. Mau tidak mau ia bergegas keluar dari gua, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke lautan racun yang tak terbatas. Iya-iya. Bola kecil itu juga melompat keluar, matanya berkedip karena panik. Ia membuka mulutnya dan berseru secara acak, seolah sedang memarahi sesuatu. Apakah ayah akan baik-baik saja? Naga hitam kecil itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan bola kecil itu, dan hatinya yang khawatir sedikit rileks. Kuharap ayah baik-baik saja. Iya-iya. Bola kecil itu menghentak-hentak, wajahnya yang berbulu dipenuhi amarah yang mirip manusia. Tampaknya ia memarahi Feng Hao karena tidak memenuhi harapannya dan tidak tahu cara menggunakan benda yang dipegangnya. Setelah beberapa saat, sepertinya dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menjadi tenang. Ia menutup matanya, dan seluruh tubuhnya menjadi samar-samar terlihat, memberikan pesona yang tak terlukiskan. Naga hitam kecil itu segera gemetar saat ia bersujud di tanah. Matanya dipenuhi ketakutan saat melihat tubuh berbulu itu, seolah sedang melihat dewa. Ia tidak berani bergerak sedikitpun. Di dalam area terlarang. Aduh. Di langit di atas area terlarang, yang bahkan para sein tidak bisa lewati, sebuah lubang hitam pekat tiba-tiba muncul. Sosok berbaju abu-abu keluar dari sana, berdiri di langit di atas gunung datar di jantung area terlarang. Dia berjalan dengan sangat tenang, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Itu adalah seorang pria parubaya. Tubuhnya tenang dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanpa fluktuasi energi apapun, dan dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Namun, dia telah melakukan sesuatu yang bahkan para sein tidak bisa lakukan. Dia memperlakukan area terlarang seolah-olah tidak ada, seolah-olah tekanan dari dewa jahat di area terlarang tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Dia mengenakan jubah abu-abu panjang, dan matanya seperti lautan bintang. Postur tubuhnya mengesankan, dan ekspresinya serius seperti dewa kuno. Begitu dia mendarat di tanah, hal pertama yang dia lihat adalah pohon ki yang gundul. Ekspresinya langsung berubah. Siapa yang mencuri bunga ki dan buah ki saya? Mereka bahkan tidak meninggalkan sehelai daun pun. Hantu tua, cepat keluar dari sini. Haha, petik 2. Tawa kasar terdengar dari puncak datar. Guntur yang teredam bergemuruh dan berdesir ke segala arah. Kenapa kamu masih tertawa? Anda bahkan tidak dapat melindungi beberapa pohon buah-buahan. Kamu benar-benar tidak berguna. Tidak heran Tuhan Ilahi memenjarakanmu di sini, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Pria parubaya itu memarahi dengan marah. Wajahnya dipenuhi dengan kekejaman saat dia mengertakkan gigi dan bertanya, Bicaralah. Bajingan mana yang mencuri buah ki aku akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Hehe, apakah begitu? Apakah Anda yakin ingin mengulitinya dan mencabut uratnya? Suara kasar itu memiliki sedikit nada mengejek, seolah-olah ia menyombongkan diri atas kemalangan pria parubaya itu. Apa maksudmu? Pria parubaya itu sepertinya memahami makna tersembunyi dari perkataan pria itu. Setelah jeda sebentar, dia membuang ekspresi jahat di wajahnya dan menatap lurus ke gunung datar seolah-olah dia telah melihat semuanya. Orang dengan roh Dewa Ilahi telah muncul. Suara hati-hati terdengar dari pegunungan dan bahkan ada sedikit rasa hormat di dalamnya. Apakah itu benar? Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia bertanya lagi dengan wajah serius. Hehe, tentu saja, saya selalu bersama Tuhan Yang Mahasa. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali auranya? Suara kasar itu menunjukkan sedikit rasa bangga. Delapan belas tahun yang lalu, saya merasakan kedatangan aura Dewa Ilahi, jadi saya membuat tiruan dan keluar. Setelah lebih dari sepuluh tahun, saya akhirnya menemukannya. Maksudmu, artis Bella Diri Void generasi ini telah mewarisi roh Dewa Ilahi. Pria parubaya itu diam-diam menghitung untuk sementara waktu dan secara kasar menghitung waktu untuk mewarisi tubuh Bella Diri Void. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berteriak karena terkejut. Itu benar. Suara kasarnya tegas dan bersemangat. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya. Ya. Pria parubaya itu juga sedikit emosional. Setelah beberapa saat, senyuman terlihat di sudut mulutnya. Hantu tua, zaman kejayaan kita akan datang lagi. Haha. 660. Haha. Suara tawa hangat terdengar dari area inti tanah terlarang, mengagetkan beberapa orang yang sedang melihat ke pinggir tanah terlarang. Bagaimana bisa ada tawa di tanah terlarang? Hal ini secara langsung membuat otak mereka mengalami arus pendek, dan mereka tidak dapat sadar untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, tawa itu menghilang, dan mereka semua mengira itu hanya ilusi. Kalau tidak, jika hal seperti itu menyebar, orang pasti akan mengira ada yang salah dengan otak mereka. Tanah terlarang adalah tanah terlarang di benua itu. Bahkan para orang suci pun akan mati jika mereka masuk ke dalam. Bagaimana bisa ada tawa di sana? Di mata semua orang, ini tidak ada bedanya dengan cerita fantasi. Hantu tua, apakah kamu akan mengatakan bahwa buah ki dipetik oleh orang itu? Setelah tertawa, pria parubaya itu melirik ke arah pohon ki yang gundul dan mengangkat alisnya. Tentu saja. Suara kasar itu berkata dengan tegas. Meskipun aku ditekan di sini oleh dewa ilahi, berapa banyak orang yang berani datang ke wilayahku dan berperilaku kejam. Suaranya penuh percaya diri. Pria parubaya itu tidak membantah. Sebaliknya, dia mengerutkan bibir dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, hantu tua, kenapa kamu memanggilku ke sini terburu-buru kali ini? Apa masalahnya? Suara kasar itu jelas membuat tercengang. Kemudian, dia berteriak dengan cemas, orang itu lari ke wilayah iblis racun. Dia tidak bisa menahan korosi racun iblis racun sama sekali. Cepat selamatkan dia, atau semuanya akan terlambat. Wilayah iblis racun. Pria parubaya itu tercengang. Beimeng, apa yang dia lakukan di sana? Sepertinya putri orang itu memiliki badan racun tertinggi. Suara kasar itu berkata pelan dengan nada yang tidak bisa dijelaskan. Apa? Mata pria parubaya itu membelalak. Dia kehilangan ketenangannya seolah-olah dia melihat hantu. Apakah itu benar-benar badan racun tertinggi? Itu sebabnya dia membutuhkan Beimeng Akonite untuk memurnikan tubuhnya. Itu sebabnya dia pergi ke tanah terlarang Beimeng. Jadi begitulah. Cahaya aneh muncul di mata pria parubaya itu. Tidak ada waktu lagi. Aku pergi. Dia mengulurkan tangannya dan menebas. Ruang itu seperti selembar kain, langsung merobeknya. Dengan satu langkah, dia memasuki ruang gelap gulita dengan cahaya yang mengalir. Setelah beberapa saat, ruangan itu kembali ke keadaan semula. Tanah terlarang pun kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Menabrak. Petik 2. Energi racun keluar seperti air pasang, membunuh segalanya dengan racun dan memusnahkan jiwa. Selama banyak sekali makhluk hidup yang diterobos, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Retakan. Petik 2. Dengan suara yang tajam, formasi kura-kura hitam yang mengambang di depan dada Feng Hao benar-benar runtuh di bawah erosi energi racun yang terus-menerus menyebar ke dalam ketiadaan dan lenyap. Tidak baik. Pikiran Feng Hao terkoyak, dan dia berteriak keras. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat energi racun yang tak terbatas menerkamnya seperti belalang. Ini sudah berakhir. Merasakan gelombang rasa sakit datang dari tubuhnya, Feng Hao hanya bisa menutup matanya dan menunggu kematian. Menabrak. Petik 2. Energi beracun yang tak ada habisnya seperti segerombolan belalang hitam, menerkam Feng Hao. Kemanapun perginya, otot-otot di tubuh Feng Hao langsung digerogoti hingga bersih. Bahkan tulangnya digerogoti. Kekuatan hidup Feng Hao semakin menjauh, ancaman kematian membayanginya. Serangkaian pemikiran terlintas di benaknya, tetapi tidak ada satupun yang berguna. Dia ingin mengeluarkan buah skeiki untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya, tapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Hidupnya akan segera berakhir. Aduh! Dengan suara yang memekakan telinga, ruang di laut beracun tiba-tiba terbuka, dan bayangan abu-abu keluar dari kehampaan. Dia tertahan di lautan beracun yang tak berujung, dan energi beracun di sekitarnya di isolasi darinya lebih dari 10 meter, jadi dia tidak bisa mendekat sama sekali. Pria parubaya itulah yang muncul di tanah terlarang seumur hidup. Untungnya, aku berhasil tepat waktu. Melihat Feng Hao, yang mengambang dengan menyedihkan di laut beracun, sudut mulut pria parubaya itu membentuk senyuman tipis. Namun, saat ini, tidak ada waktu yang terbuang. Dia mengulurkan tangan. Itu adalah tangan yang sangat biasa. Dengan beberapa gerakan biasa, energi racun di sekitarnya yang dapat membunuh seorang suci dengan mudah tersebar seperti kabut. Tidak diperlukan usaha sedikitpun. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Tubuh Feng Hao yang rusak direnggut olehnya. Cek, cek, sungguh menyedihkan. Pria parubaya itu tidak terburu-buru menyelamatkan Feng Hao. Sebaliknya, dia melihat ke atas dan ke bawah pada tubuh Feng Hao, yang terkorosi oleh energi beracun dan mengeluarkan suara dengan sedikit ejekan, seolah-olah dia sangat bangga melihat Feng Hao dalam keadaan yang menyedihkan. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Dengan tubuh kurus seperti itu, dia justru berani lari ke wilayah hantu racun. Dia pantas mati tidak peduli berapa kali dia ingin mati. Ada kilatan cahaya di matanya, seolah-olah dia sudah melihat melalui Feng Hao. Tiba-tiba, senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lebar. Tidak buruk, dia sudah mengintegrasikan dao kekuatan, dao pertahanan, dan dao ruang. Namun, itu belum sempurna. Seperti yang diharapkan dari tubuh Dewa Bela diri pantom. Pria parubaya itu menghela nafas dengan emosi. Ketika matanya beralih ke posisi pusaran esensi bela diri Feng Hao, ada kilatan keterkejutan yang mendalam di matanya dan dia tersentak. Segel naga pemakan surga yang telah hilang selama bertahun-tahun telah kembali padanya. Itu adalah formasi yang sangat misterius. Itu sangat jernih dan mempesona, dengan pesona luar biasa yang melekat di sekitarnya. Ada naga ganas besar melingkarinya, memancarkan gelombang niat melahap jiwa. Bahkan ekspresi pria parubaya yang kejam ini berubah serius pada saat ini. Jelas sekali, segel naga pemakan surga ini benar-benar merupakan hal yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang bahkan dia harus waspadai. Bahkan dengan segel naga pemakan surga, dia masih berada dalam kondisi yang menyedihkan karena energi beracunnya. Pria parubaya itu kembali tercengang. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia berkata dengan curiga, bukankah hantu tua memberitahunya tentang penggunaan segel naga pemakan surga. Mari kita obati dia dulu. Namun, situasi seperti ini sangat jarang terjadi. He he. Pria parubaya itu terkekeh dan mengulurkan tangannya lagi. Dengan ujung jarinya, seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya dan memasuki tubuh Feng Hao. Seketika, kabut hitam beracun meluap dari tubuh Feng Hao yang rusak. Kemudian, yang mengejutkan, luka di tubuh Feng Hao juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah dia tahu bahwa Feng Hao akan bangun, ekspresi pria parubaya itu berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, yang muncul di depan Feng Hao adalah wajah dengan senyuman yang tak terduga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.